Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi ke channel youtube gua men So today Gua akan review salah satu koleksi Kesayangan gua Sepatu ini unik Tahan banting Tahan air Tahan akan kureskuresan mantan Yow Sebelum gua mulai buat review Gua pengen kalian subscribe dulu Dan jangan lupa nyalain lonceng di bawah Oke So, kita lanjut ya Jadi, hari ini gua mau review Salah satu koleksi gua yang emang Gua suka banget Dia berserutan fans fault Kolaborasi dengan Toko sneakers, namanya Dara Raksar Initi Atip Basenya di San Francisco Dan dia kolaps juga dengan Salah satu brand Bahan atau material Yang bernama Superfabrik Kalo kalian tau Superfabrik Adalah Brand yang udah Bukan brand biasa lagi di Amerika Dia adalah Brand material Atau bahan Yang emang Diperuntukkan untuk Olahraga Terus Adakah jaket motor Terus Armor Karena bahannya ini Selain Strange Enak dipakai Tapi dia Materialnya kuat banget Jadi Katanya sih Si bahannya itu Dalemnya itu karet Tapi luarnya itu ada Kayak Potongan-potongan baja-baja kecil itu Tapi Itu gak ngerubah Flexibilitasnya Si bahan itu tersebut gitu Dan Yang gua suka dari sepatu ini Si bahannya itu Kan kalian nanti denger ya Si bahannya itu kan anti gores tuh Dan Rata-rata Sketsus itu Akan habis Akan habis tuh Kalau misalnya dipakai buat oli Atau kick clip segala macem Dan Dengan diterapkannya si Superfabrik ini Yang katanya anti goresan Nanti segala macem Otomatis kalau misalnya dipakai oli Mungkin si sepatu ini agak Lama untuk rusaknya gitu Paling yang rusaknya Paling durakep atau Bumpernya segala macem lah Dan Katanya ya Katanya Selain anti gores Berarti kan Si brand Superfabrik ini kan Dia supplier juga Untuk Kebutuhan armor kan Kebutuhan Victor Ya bisa jadi sepatu ini Tahan tembak coy Dan nanti kita tes aja Kalau misalnya emang bener Kita tes aja pake Tembakan Buat buruk So balik lagi Karena si Superfabrik ini adalah Bahan 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 material Atau misalnya kita bisa Sebut apa ya Tokobahan Tapi inget ya Ini bukan bahan Katan Amerika Ataupun Katan Nigeria Ini bahan emang Basenya di Amerika Dan diperuntukkan Untuk Jaket motor Armor Baju olahraga juga bisa Tapi Dia kayak yang lebih Untuk tahan-tahan Misalnya kayaknya Lebih ke Yang tahan kalau misalnya Olahraga-olahga ekstrim segala macem Terus Si Superfabrik ini Pokoknya emang The base material Dia tuh dibuat Oleh Dr. Kim Holt Dia tuh salah satu Bukan pekerja ya Dia tuh salah satu Pencipta 3M juga Nah Jadi si teknologinya itu Digabungkan antara teknologi USA Dengan teknologi Korea Jadi Boom Superfabrik Jadilah Superfabrik ini Oke Kalian mau tau Inside the box Here we go So Fans Fault Dax Initiative Rilis Tahun 2012 Dan dia mengeluarkan 2 varian Yaitu Skate High LX Dia ada Jeepnya Sorry Ini Skate High Jeep LX Dan ini OJR LX Kalian tau apa Inside the box So Kita coba untuk buka Satu persatu ya Dimulai dari Skate High Oke Pretty cool Jadi Daxide Initiative ini Punya Lambang Atau punya label Dia Punya desain Always cool Jadi dia emang Kayak Serem-sereman gitu Gak tau kenapa Padahal toko sneakersnya Bukan sneakers hanya fans Dia tuh emang Nike Adidas Ada disana Emang dia Toko khusus barang-barang Collapse gitu Oke Kita lihat Ya Seperti biasa Fans fault Dia hadir dengan Orang bilang Orang banyak bilang Ini adalah paper Ada juga orang bilang Ada yang bilang selimut segala macem Tapi gua lebih seneng Membilang paper Karena ya emang paper aja So Ya Dalam box Seperti biasa Kita dapet sepatu Kalo dapet giveaway Follow Instagram yang lain aja Liat Youtube-youtube lain aja Ya tapi gua juga mau giveaway sih Kalo udah 100.000 subscriber Makanya subscribe Nyalain loncengnya Jangan lupa Kalo perlu Pukul HPnya Kalo gak banting HPnya Dan kalian tau Yang kita lihat Label Super Fabricnya Kan Tuh Saya dulu lihat Perfect Vision Material Science & Style Jadi Dia tuh Combine antara Science dengan Style Dapet 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 Stiker juga Dapet Stiker juga Dapet Celica Gel Dapet beli di Pasar Senin 10.000 dapet 3 kantong kalo gak salah Jadi Kenapa dibilang Skat High OG Jeep LX Pertama Dia Fout Jadi Fout Selalu OG OG adalah original Jeepnya itu Jeep Ya Jeepnya itu adalah Karena ada Resleting Ada Jeep di belakangnya Reslet atau Resleting Jadi ini memudahkan kita buat Masukin si sepatunya Karena kan si Bahannya ini kan Walaupun Elastic Atau Strength Tapi dia karena emang Si Nah Nah ini tuh bukan canvas men Ini tuh bahan si Produknya tersebut Jadi dia tuh kayak Bajai yang Yang di Apa ya Diancurin Dibikin halus Dan ditempelin Jadi sepatunya tuh Kayak Apa ya Antibesan gitu Coba Cuk ambil pisau Cuk Cobain deh Fit Vision Bentar ya Kayaknya ini harus gue tes pake pisau Tapi kalo misalnya Dalamnya Gua udah tau Emang ini The best Dalamnya tuh Si Si linning dalemnya itu Bahan Bahannya bagus banget Cuk Kita tes ya Ini tuh anti gores Anti gores Lu bayangin kalo harusnya dipake oli segala macam Aman banget Anti goresnya pake pisau loh Tangan gue loh Jangan Cuk Cuk J stripe nya Leader Ini kayaknya Leader Bukan suede Ini leader kayak Kayak kulit Kayak kulit Kayak kulit babi nih Soalnya halus-halusnya kulit babi deh Big skin Bukan rasya umum lagi ya men ya Fans fault itu Banyak Dari fans fault itu Rilis dengan Leader babi Tapi selama lu gak ngebohong Selama lu Gak Ngelawan orang tua Selama lu gak korupsi Lu aman pake babi men Daripada lu gak bohong Daripada lu gak makan babi tapi lu banyak bohong kan Ya tapi kan itu balik lagi kepada diri masing-masing ya Karena kalo menurut gua karena ini gak dipake Ya gua masih bisa Masih Memaklumi Tapi ini bukan buat ditiru ya Jadi kalo kalian yang memang punya Kalo kalian yang punya Maksudnya perasaan kalo misalnya emang ini fix skin dan ini gak dipake Dan itu gak masalah Dan kalo misalnya emang Tapi ini kan Ini kan hanya Asumsi gua Gua gak tau kalo ini fixin atau bukan Tapi kalo misalnya kalian Ada yang bermasalah dengan sepatu fixin Kalian gak mau pake Itu pilihan hidup kalian Karena setiap Hidup adalah pilihan Jadi gua gak ada maksa Karena gua hanya review Dan gua hanya mengoleksi Dan gua gak pernah makan babi Jadi gua pake sepatu Walaupun kadang-kadang banyak yang bilang Ini ada fixin atau segala macem Ya gua Enjoy aja Karena gua gak makan Nah Kalian bisa liat Liat ya Boxing stripe nya biasa Black Si Midsole nya Warnanya beda dari yang lain Maksudnya warnanya agak grey Gua gak tau ya grey Mungkinnya grey Jadi Dia Menyimbangkan si Armor pack nya ini Jadi keliatannya lebih gahar Biasa bumper Rake biasa Ini gak ada dua rakep deh Ini Di Lidahnya Biasa Ada Superfabriknya Ada Label raksa gini Si jeepnya ini Biasalah Ya kakak ya Gak terlalu Ini Menurut gua Misalnya Kalo misalnya bahannya Ini udah gokil banget sih Ini udah gokil banget bahannya Men Udah Gak ada lawan Ini kalo dipake oli Kayaknya aman banget Sekarang gua mau liat Udah kasih liat lu OG RLX nya Ya Oke Kita liat ya Hampir sama Depannya Desain sudah Selenitnya Tipnya Ada lampang vault nya juga So Kita liat inside the box nya Seperti biasa Defense vault Come with pepper With pepper Nah Dan dapet sepatu Seperti biasa Nah dapet extra lace juga Dapet seat type Superfabrikit juga Tapi kita disini gak dapet sticker ya Karena si sticker nya Hanya di Skate high only Untuk Nah Kita coba liat ya So Gua mau kasih liat nih Karena tadi kan skate high gak terlalu keliatan ya Jadi si inside Dalamnya ini Si Apa Insulanya ini Ada juga Si design School nya Dari The Dark Side Initiative nya Lining sini nya masih sama Bahan gitu kan Nyalus banget sih Kayak bahan apa Kayak Maksudnya Beda daripada biasanya Biasanya kan disini kan Lider ya Lining nya Tapi ini Kayak bahan gitu Jadi nyaman banget buat dipakenya Diluarnya Sama kayak tadi Si bahan superfabriknya tersebut Jadi ya Nanti gores lah Kalau gue pribadi Gue pribadi Lebih suka si Apa OJ Relax nya Karena apa Karena Lebih Apa ya Lebih menawan aja Dan Era adalah salah satu Model Yang Model fans yang paling gue suka Pertama Old School Kedua Era Karena Kalo misalnya pake celana dikis Atau celana Eee Lain nya tuh Kalo dilipet-lipet tuh agak Kalo kita pake naga cingkran gitu tuh Wah Sabih banget sih Karena gue pendek Jadi gue gak suka pake celana yang Gak dilipet ataupun kepanjangan Karena pasti keliatan panik banget Dan kenapa gue pake baju selalu gomberan Karena berat gue dan gue lumayan Juga Nah Si lidahnya ini Adalah gitu Si lidahnya ini Nah ini yang tadi gue bahas tuh Gue gak tau ini lidah apaan Yang pasti Ini wanginya kayak sapi deh Sapi tapi udah di beberbek gitu Helfatnya Seperti fans syndicate Fault Juga kadang-kadang Punya helpet yang emang Basicnya karet Terus di emboss gitu Jadi Kalo si syndicate itu Kadang-kadang baca Tulisan fans Dengan di akhiri Si S syndicate nya itu Kalo misalnya fault Off the wall Jadi tulisannya selalu off the wall Ada tuh ya Ada Gue punya beberapa sepatu yang Fans fault microfiber Itu tuh si Helfatnya tuh Bentuk pixie gitu Wah keren lagi sih itu Ada beberapa nanti gue review ya So Menurut gue Gue cukup buat Untuk menjelaskan Sedikit banyak dari Sesuatu ini Mohon maaf kalo misalnya Masih ada salah-salah Gue Bisa tau Semua ini Bisa tau artikel ini Gue baca-baca Dan Sekali lagi Kalo misalnya suka dengan sesuatu Kalian coba untuk terjun ke situ Baca beberapa artikel Seperti Kalo misalnya kalian suka fans Ya kalian Baca lah vlog-vlognya Fanset ID Terus kalian gabung di Forumnya Di Facebook Fanset ID Ada Daily Fans Indonesia Atau di Indonesia Sneaker Team Atau di Strictly Waffle Sebelum gue tutup Gue mau ngejelasin nih Kenapa gue beli sepatu ini Jadi awalnya tuh tahun 2014 Emang gue kan 2013-2014 tuh lagi Kencang-kencangnya banget nih Buat koleksi sepatu fans Dan 2014 Kebetulan mau mati November Kalo masa November akhir Dapet sepatu ini Eh Sorry sepatu ini rilis Ya gue Pas liat Ini udah gila banget Karena sepatu ini Hanya ada 100 di dunia Men Setiap pasangnya sepatu ini Hanya ada 100 di dunia Dan diproduksi Eee Limited banget Jadi Katanya sih katanya Jadi katanya tuh Setengahnya buat Luar Setengahnya buat di Eee Friends and Family lah Sama lah kayak Brand-brand Maksudnya si Fans Palti Yang kolaborasi dengan Toko tuh rata-rata Emang di Keep beberapa Buat Friends and Family Sisanya buat Luar Jadi Kenapa gue beli fans ini Pertama Karena limited Jadi Fans Palti Yang kolaborasi dengan Ducks and Initiative Dan Superfabrik ini Hanya diproduksi 100 pasang di dunia OJRX-nya 100 pasang Skate High-nya juga 100 pasang Jadi Ini tuh 100 pasang doang Di dunia Dan di Indonesia tuh Gue cuma lihat ada beberapa doang Yang punya Masuk gue Nah Sambil gue meresin Eee Kita Ketemu di penghujung nih biasa Jadi Menurut kalian Apakah Fans tadi Worth it Nggak harganya Rilisnya tuh 180 USD Buat OJRX-nya Dan Untuk Skate High-nya 225 Jadi kalau misalnya Menurut kalian gitu Nggak worth it Kalian tulis dah Apa alasannya Kalau apa liasannya nggak worth it Dan Gue liat-liat Sekarang Market price-nya udah mulai diangkal 500 Ada 400 Ya itu Kembali lagi Jadi Setiap orang itu Bebas menjual Barangnya berapa aja Karena kalau misalnya Barangnya nggak ada Berarti Hukum ekonomi kan yang berjalan Kalau misalnya barangnya nggak ada Otomatis Harganya tinggi juga Kalau pun ada gitu Dan lagi-lagi Pens selalu Harganya akan lebih mahal Kalau misalnya Dia golden size Itu selalu men Karena apa Karena kaki kita Orang Asia itu Rata-rata kasih 98 98 Jadi Orang Amerika juga sama-sama aja Jadi Kadang-kadang Sepatu yang kita mau itu Lagi-lagi Betrokan sama orang yang Emang mau juga Jadi Kalau kalian Istilahnya mau coba Untuk koleksi pens Kalian harus sabar Jadi Kalau Kalaupun kalian punya uang banyak Kalian nggak bisa hajar gitu-gitu aja Karena Seni untuk mengoleksi sepatu itu Menurut gua pribadi Jadi Kalian punya uang Kalian bisa beli apa aja Tapi Kita nggak dapat feelnya Men Jadi kalau misalnya kita hunting Searching Entah itu di Kasko Entah itu di Facebook Entah itu di Twitter Entah itu di Ebay segala macem Kita tuh dapat feelnya Kalau misalnya dapat harga Ada barang yang kita mau Dan harganya murah So Itu pesan dari gua So Buat teman-teman semua Jangan lupa Buat support channel gua Dengan cara subscribe Like Comment And share Jadi Kalau kalian masih mau lihat gua Review-review Sotoy Barang-barang gua Ya jangan lupa Subscribe Karena Support kalian sangat berarti buat gua So Gua Deniz Yoh Herman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh